Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar mengenai API nya Instagram Jadi sebelumnya kita udah belajar API nya OMDB Terus Youtube Nah sekarang kita akan Ini pake Instagram API nya Instagram Instagram nya agak kencangan dikit nih Kalau Instagram nya agak kencangan dikit Dibandingkan yang sudah kita Coba sebelumnya Kayak Youtube ya OMDB gitu Jadi Langsung aja ya kita jalankan Nanti penjelasannya sambil jalan gitu Pastikan teman-teman sudah punya Akun Instagram ya ini punya saya Kalau mau di follow monggo Lalu Teman-teman buka ini instagram.com Slash developer Ya developer Terus karena kan di Apa namanya Sekarang akan inilah Apa namanya istilahnya ya kok susah ngomong Ke sini lah ke halaman ini ya Kalian akan ke halaman ini gitu Terus Teman-teman kalau belum daftar sebagai developer Nanti misalnya harus daftar dulu Setelah itu Klik manage client Di sini manage client Atau langsung klik manage client Di sini langsung register a new client Nanti kalau sebelum ini ada daftar-daftar Ya daftar aja diisi aja gitu ya Terus register a new client Nah kita akan mendaftarkan aplikasi kita Nah di Instagram ini Apa ya Kalau Kalau setahu saya ya Ini dia agak kenceng Jadi cuma bisa ngambil data-datanya kita Jadi data-data dari akunnya kita sendiri gitu Kalau Youtube tadi kan bisa akun orang lain gitu Dan ini pun juga dibatasi gitu Kecuali kalau Kita pengen apa ya Apa ya API yang Atau data yang kita dapatkan Lebih banyak Biasanya kalau kita bikin aplikasi beneran Nanti akan direview dulu sama si Instagram Boleh atau enggak Ngeakses ini, ini, ini gitu Itu ya Oke langsung aja di sini Awal Kita bikin misalkan application namenya Misalkan Open API Lalu deskripsinya isi aja Open API gitu Company namenya terserah teman-teman Saya terserah si Dosen Deso Website URL sama URI nya Ikut aja ini Ini yang Sebelumnya kita udah bikin di API Youtube Cuman saya sedikit Saya ubah kayak gini tampilannya Jadi yang sini untuk Youtube Yang sini nanti untuk Instagram Teman-teman harus Tampilannya teman-teman harus Lebih baik dari ini ya Ini kan saya cuman asal-asalan Yang penting Ada gitu Selanjutnya kemana tadi Kesini ya Website URL nya Ambil aja dari sini nih Gak apa-apa Localhost API Fajar gitu API Fajar URI nya juga itu aja Setelah itu Ini gak usah Terus di bagian security Kita gak butuh ini Ini di Uncheck aja Setelah itu di register Nah setelah itu Teman-teman akan Mendapatkan client ID Jadi kita gak Langsung dapet key Kita dapet client ID dulu Kita copy Jadi yang perlu diingat Klient ID sama URI nya kita Itu yang akan kita Pakai untuk Mendapatkan token atau key Kita simpan aja di sini Misalkan Yang bawaannya tadi Misalkan tak simpan Dollar Client ID Buat simpan lah Setelah itu Teman-teman klik ini Autentikasi Kita akan mendapatkan tokennya Cara mendapatkan tokennya Kita ada cara explicit sama implicit Kita pakai yang implicit Nah ini Bisa teman-teman lihat di sini Kita Ini di copy Kita akan mengakses Alamat ini Yang nantinya Di bagian client ID Ini kita ubah Dengan client ID kita Lalu URI nya adalah URI kita tadi Yang kita daftarkan tadi Itu ya paham ya Ini kita copy Buka aja di tab baru Terus di bagian client ID Ini ubah dengan client ID nya kita Ini hati-hati ya Kadang-kadang ada yang Terlalu banyak atau kurang gitu Kita tadi Nyimpennya dimana tadi Di sini Ini kita copy Lalu dipaste di sini Redirect URI nya Tadi kita dari sini Redirect URI Oke Lalu setelah itu di enter Setelah di enter Kita akan Lari ke Halaman ini Kita harus memberikan izin Ke aplikasi Open API ini Kita beri izin apa enggak Kalau kita kasih Oke Kita kasih izin Nah setelah itu Baru kita mendapatkan token Tokennya di sini Ini Ya ini disimpen aja Juga boleh Kita simpen aja Akses tokennya Sorry Kita simpen saja Biar nanti Kalau ketutup halamannya Kita enggak bingung Nyariin Akses Token Oke Setelah itu Udah Kita sekarang Sudah bisa Mengakses API nya Instagram Cara taunya Kita klik di bagian sini Kembali ke Instagram.developer Di bagian kiri Di endpoints Oke di endpoints Ini kita cuman Di batasi ya Kita cuman Bisa ngeliat Punya kita Dari usernya Atau dari Komenan yang ada Di Instagram nya kita Di bagian user ini Ini kita cuman Bisa dapetin ini Save ini data-data Dari Akun Instagram kita Sama Media Atau Apa ya Media yang Terakhir kita upload Gitu ya Ini dulu Banyak ini bisa nyari Berdasarkan Tag dan macem-macem Sekarang gak tau Cuman dibatasin 2 Kecuali Kalau temen-temen Aplikasinya sudah Di review Lalu disetujui Di Instagram Nanti biasanya Bisa dapet lebih banyak Gitu Oke Caranya Misalnya kita menapatkan Ini nih Data dari Akun kita Gitu Ya perlu dilihat Ini endpoints Ini adalah HTTPS APN Instagram.com The user Save Sampai sini aja Yang perlu di Copy Ya Yang perlu di Sampai ini aja Sell Apa nih Mana tadi Ya ini ya Perlu di Copy Disini Sampai sini aja Lalu kita cek Pake postman Oke misalnya Ini Instagram Lalu yang bagian Apa Akses token Parameternya Yang disini Ini kita Ketik Di Parameternya Postman Parameter Akses token Nah token kita tadi Berapa Kita Lihat tadi mana Tadi token kita Akses token Nah ini di copy Kita copy Lalu Eh sorry Postman Oke kita Paset aja Kita send Nah sekarang Sudah keluar Hasilnya nih Data ID ini Usernamenya Desen deso Profil picture Ini Full name Blablabla Bionya Blablabla Dan seterusnya Ini punya kita sendiri Gitu Itu ya Gampang banget Nah misalnya Kita mau Nampilkan nih Kita mau Nampilkan disini Instagramnya kita Gitu Nanti detailnya Ini belum saya Linkkan ke Youtube Atau ke Instagramnya Nanti silahkan Dibikin sendiri Instagram Nanti ini Nama akunnya Lalu ini Jumlah followernya Gitu Misalkan Lalu disini Adalah Profil picture Oke Kita bisa Dengan cara Yang sama Kita buka aja File kita yang Curl Youtube Apa salah Namanya Curl Youtube Lalu kita Akan Nampilkan Sama kayak Ini ya Youtube Profil Picture Channel Youtube Subs Cuman ini Untuk Instagram Misalkan Ini IG Gitu ya Nah ini Ini bisa Terserah teman-teman Ini bisa Misalkan Kita sebenarnya Bedanya cuman Di url Ya Kalian Jadikan Ini jadikan Function Nanti tinggal Apa namanya Parameternya Adalah Apa namanya Url Ini juga Monggo Silahkan Cuman ini Biar cepat Kita copy aja Kita pake Yang ini aja Yang sebelumnya Yang di Youtube Itu ya Kita yang pake File get contents Biar Banyak-banyak Cuman disini Url nya Kita copy Dari postman Ini aja Oke Lalu Taruh sini Ctrl V Save Save Lalu Di data ya Oke nanti kita Coba menampilkan Dulu Kita lihat Di postman Data 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 Lalu setelah itu Masuk ke Username Oke Misalkan kita simpen aja Kita Eco dulu aja Eco Misalkan Berarti data Dua tadi ya Apa tadi Data dan username Data dan username Data Username Save Kita cek dulu Disini kita refresh Keluar ya Dosen desa Oke Berarti gak ada masalah Kita simpen aja Ke IG Apa Username Kita cek dulu Sorry Biar gak usah Ketik lagi IG Username Sama dengan ini Lalu Apa namanya Dollar IG Pick Kita Ambil Dari Ini sama ya Cuman Disininya Beda Disininya Pakai Apa di gambar Profile Picture Kita copy aja Profile Picture Kita save Nah sekarang Ini kita punya Dua Oh sama follower Sama follower Jumlah follower Mana tadi Jumlah follower Berarti followed by Followed by Oke Ini IG Follower Follower Berarti disini Followed by Save Nah misalkan Ini kita Tampilkan Di card Yang kedua Nah Card yang kedua Ini punya saya Punya teman-teman Mungkin saja Berbeda Berarti ini Youtube Profile Picknya Sorry Apa lagi Ini Youtube Profile Picknya Berarti Ganti Apa tadi IG Picture Lalu Namenya Ini Berarti Dollar IG Apa tadi IG Username Lalu Disini IG Follower Oke Ini tinggal Diganti Follower Coba Disini Kita Refresh Tara Udah keluar Uh Undepine Curly On Oke Ada yang Salah Nih Oh Ini Ya Double Nih Terus Yang mana Tadi Ini Di Mana Tadi Save Kok Masih Ada keluar Tadi Sorry Kita Refresh Kalau Youtube Line 25 Line 25 Bra Kenapa Nih Profile Picture Kenapa Ini Bra Data Profile Picture Gak Masalah 25 Follow By Bentar Undefat Index Follow By Kita Cek Disini Follow By Oh Sorry Sorry Follow By Ini Ada Cons Ini Masuk Disini Dulu Sorry Sorry Berarti Disini Ada Nah Apa Tadi Cons Copy Nah Baru Kita Refresh Nah Keluar Kan Youtube Nya Ada Send Instagram Nya Ada Send Follow Nya Sumbuhnya Sekian Ini Mau Dilingkan Ke IG Nya Yang Mau Silahkan Jadi Gambarannya Seperti Itu Ini Kadi Kita Udah Ncoba Kalau API Youtube Instagram Jadi Kadang Kadang Penyedianya Punya SOP Tersendiri Untuk Kita Mendapatkan Token Atau Mendapatkan Key Ada Terus Ada Punyanya Instagram Yang Kita Untuk Dapat Banyak 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 Akses Di API Kadang Kadang Aplikasi Kita Harus Direview Dulu Sama Dia Gitu Gitu Tapi Pada Intinya Sama Apa Namanya Konsepnya Sama Gitu Semoga Bermanfaat Silahkan Dicoba Untuk Instagram Misalkan Ini kan Masih Banyak Yang Belum Kita Coba Dimana Tadi Instagram 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 Nah Ini kan Macem-macem Misalkan Kalau Comment Gimana Apa Namanya Aksesnya Atau User Tadi Ini kan Di Postman Juga Masih Banyak Atau Misalkan Mana Tadi Ini Media Misalkan Kita Pengen Ngelihat Apa Gambar Yang Terakhir Kita Upload Gitu Kita Cek Di Postman Aja Berarti Ini Yang Perlu Di Ubah Ini Sorry Resend Parameternya Tadi Apa Tadi Key Kita Ya Apa Tadi Namanya Akses Token Ini Akses Token Ini Parameter Ass Token Parameternya Ini Kita Kirim Nah Ini Keluar Foto Foto Yang Terakhir Saya Upload Itu Bisa Kita Lihat Disini Nah Ini Coba Teman Teman Bikin Tampilannya Seperti Apa Terserah Kreativitasnya Teman Teman Sendiri Gitu Gitu Teman Teman Gampang Semoga Bermanfaat Dan Semoga Teman Teman Paham Kalau Tidak Paham Silahkan Di Tanya Tanya Di Komentar Juga Bisa Sekian Dari Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Bye